Tapi jika Anda tidak bisa memberikan bukti-bukti bahwa PSN adalah titipan kanan-kiri Fix 100% di mata saya, Anda tidak lebih sebagai seorang pengecut atau pecundang Pak Anies Rasid Baswedan Kenapa saya mengatakan semua itu? Saya berani mengatakan Iya, karena Anda sebagai calon presiden hanya demi mendulang suara Hanya demi mendapatkan simpatik rakyat Indonesia Anda melakukan penggiringan opini dengan menyebarkan fitnah dan hoax Agenda pokok pemerintah Joko Widodo justru kalah dikenal dengan Nawacita Istilah Nawacita diambil dari bahasa sang sekretari yang berarti 9 cita harapan, penginan Rumusan Nawacita memiliki 3 ciri utama yakni negara hadir membangun dari ikiran Dan revolusi mental Tujuannya untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita presiden RI yang pertama Soekarno yakni dikenal dengan istilah Trisakti Berdalat secara politik, mandiri, dalam ekonomi, berkepribadian, dalam kebudayaan Nawacita adalah konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdalat, mandiri, dan berkepribadian Untuk mewujudkan 9 cita harapan keinginan yang dimaksud diperlukan kerja nyata Dimulai dari pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya akselerasi dari lembaga bidang Nawacita telah dijabat dalam Rencana Pembangunan Jangka Merina Nasional atau RPJMN pada tahun 2015 hingga 2019 Penjabaran lebih detail atas RPJMN berupa program dan proyek yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga Dalam RPJMN 2015 hingga 2019 sudah terangkum arah kebijakan pembangunan infrastruktur dasar dan produktivitas Arah kebijakan ini merupakan sesaran pembangunan sektor unggulan Adapun arah kebijakan pembangunan sektor unggulan itu antara lain meliputi Penyalanggaran sinergi air, minum, dan sanitasi nasional Transportasi pendukung sistem logistik nasional, jaringan jalan kota, dan aksesibilitas energi Sementara itu, indikator infrastruktur dasar dan konektivitas mencangkup rasio elektrifikasi Konsumsi listrik per kapita, tempat tinggal, akses air, minum, sanitasi, pembangunan jalan nasional Serta pembangunan jalan baru, jalan tol, pelabuhan, dermaga penjabaran, bandara, jalur kereta api, dan jangkauan pita, lebar Pendanaan proyek-proyek infrastruktur dasar dan konektivitas tersebut berasal dari pemerintah Kerjasama pemerintah dan swasta, BUMN dan swasta Sokongan dana dari pemerintah selama tahun RPJM adalah sebesar Rp 1.300 triliun Atau sepertiga dari kebutuhan total pendanaan Dalam implementasinya, pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk kategori Proyek Strategi Nasional yang tujuannya untuk memiliki kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dalam proses ini disebutkan bahwa proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah Pemerintah daerah dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis Untuk peningkatan kebutuhan dan pemerintahan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bakal calon Presiden Anies Baswedan menyinggung proyek strategis nasional menjadi titipan pihak-pihak tertentu Tidak sampaikan program status nasional secara substansi itu baik-baik saja Yang problem kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun Ketika PSN itu disusun dalam transparansi dengan pelibatan publik dan pelibatan semua Lalu peruncukannya ada RPJP, rencana pembangunan jangka menengah Turunannya kemudian program strategis nasional merujuk ke sana Tapi kalau itu tidak dikenalkan dengan baik PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri Yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP Yang sesuai dengan RPJP Itulah sebabnya dijadikan fast track Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar Maka dia menjadi titipan kanan kiri Dan ketika titipan kanan kiri konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat Ini harus kita kembali perlu luruskan Sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan hawa Presiden Jokowi Dodo menantang balik Anies Baswedan Untuk menunjukkan proyek strategis nasional mana yang merupakan titipan Jokowi merespon pernyataan Anies yang menilai PSN adalah titipan kanan kiri Soal tanggapannya Anies yang menyebutkan proyek strategis nasional ini merupakan proyek titipan kanan kiri Ya dituju saja Proyek yang mana yang titip siapa Ya sementara itu pebersa Ganjar Pranowo bakal calon presiden dari PDIP Meminta Anies untuk membuka data yang menyebutkan proyek strategis nasional adalah titipan kanan kiri Ganjar menyebut dengan membuka data akan membuat permasalahan menjadi lebih jelas Sehingga bisa dibuktikan dan tidak menimbulkan polemik Pak Ganjar dikit aja Pak Proyek nasional dikritik itu titipan kanan kiri Pak ada komentar Pak Pak ada komentar Pak Proyek nasional dikritik sama Anies Baswedan itu titipan kanan kiri Pak apa komentar ya Pak Titipan kanan kiri dibilang Anies Sebentar sebentar Pak Gimana Pak Kanan kiri itu siapa Dia bilang titipan Proyek strategis nasional itu titipan dibilang ya Pak gimana Pak Sebutin aja datanya secara terbuka Yang ditip siapa Pak pakai data Kalau pakai data nanti tidak akan Membuat orang punya interpretasi lain Kita sudah tahu jangan dibuka Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan Pak Atau apa komentar ya Pak sebetulnya Bukan Pertanyaan Anda tadi loh Itu titipan kiri kanan itu siapa Dibuka aja Dugaan saya Pak Anies yang bilang waktu itu Dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu Kalau ada dibuka Jadi tidak menimbulkan spekulasi Bukan gak apa-apa Oke guys ya Jadi jawaban dari Pak Ganjar itu Kalau memang Pak Anies Mencurigai Proyek strategis nasional atau PSN ini Ada titipan kanan kiri atau kiri ke kanan Ya dibongkar saja Disebutkan saja Ditampilkan datanya Agar publik juga bisa mengetahui dan menilai Apakah kinerja pemerintah selama ini Seperti yang dipikirkan oleh Pak Anies Atau seperti apa Oke jadi ketika seseorang itu menyatakan sesuatu guys ya Mengungkapkan sesuatu Tanpa disertai oleh data dan fakta Benar juga seperti yang dikatakan oleh Mbak Novi Ataupun seperti Pak Ganjar tadi Bisa menimbulkan interpretasi yang berbagai macam Ataupun menimbulkan spekulasi-spekulasi liar di luar sana Jadi saran terbaik untuk Pak Anies ya Langkah baiknya Pak Anies menyertakan dengan data Agar tidak menimbulkan kecurigaan Atau spekulasi-spekulasi yang tidak perlu Jokowi adalah orang yang bikin elektabilitas Anies Baswedan Selalu rendah dan yang paling bawah Loh kok bisa Ini bukan karena Anies DJ Kalya Tapi memang Anies yang salah mengambil langkah Suka gak suka Mau gak mau Jokowi punya tingkat kepuasan publik Di atas 80% Kalau yang digaungkan itu perubahan Saya rasa berat ya Karena yang puas aja angkanya di atas 80 loh Jumlah ini tuh tinggi banget men Jokowi punya angka kepuasan tertinggi di dunia Belum ada pemimpin di dunia yang 80% rakyatnya puas dengan kinerjanya Yang kedua Jokowi membuktikan bahwa dirinya bukan bebek lumpuh Yang belum tahu soal bebek lumpuh ya Biasanya presiden di tahun terakhir menjabat Dianggap bebek lumpuh karena dianggap Sudah kehilangan pengaruhnya Tapi Jokowi di akhir masa jabatannya Malah semakin kuat pengaruhnya Beberapa pemimpin partai besar pun masih bersama Jokowi Dirinya sampai dijuluki sebagai kingmaker di pemilu 2024 Bahkan capres yang maju diisukan adalah orang-orang pilihan Jokowi Atau al Jokowi mens Jadi langkah Anis dengan mengkamanyakan perubahan menjadi narasi yang tidak menarik simpati rakyat Lagimana wong 80% rakyat puas dengan kepemimpinan Jokowi Yang 20% gak puas ya paling mau ikut Anis Tapi ya gitu Logika sederhananya gini 80% rakyat puas dengan kepemimpinan Jokowi Yang 20% gak puas ya paling mau ikut Anis kan Jadi ya wajar kalau elektabilitas Anis gak lebih dari 20% Paling berkutat di angka 20% saja Itu adalah sisa-sisa orang yang tidak puas dengan Jokowi Jadi elektabilitas Anis berada di paling bawah Karena memang narasi yang digaungkan oleh tim Anis sendiri Oke guys ya memang kalau kita melihat model kampanye Yang digerakkan atau diusung oleh Anis Cak Imen ini ya Ini menurut saya langkah mereka itu kurang serdas Kenapa kurang serdas? Udah tahu ada 80% masyarakat Indonesia yang puas dengan Pak Jokowi Tetapi malah memilih untuk antitesa Untuk melakukan perubahan bukan mau melanjutkan Memilih untuk berseberangan dengan Pak Jokowi Malahan mengkritik kebijakan Pak Jokowi Seperti yang teman-teman mendengarkan tadi di awal video Pak Anis mengatakan ada titipan kiri kanan dalam proyek-proyek Pak Jokowi Nah ini kan justru malah merugikan Pak Anis sendiri Karena suara-suara dari para simpatisan Atau masyarakat yang suka atau puas dengan Pak Jokowi ini Tentu banyak yang kecewa Dan memilih untuk tidak mendukung Pak Anis Pasvedan Ijin bos Saya setit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Salam senusantara Untuk kita semua Saya katakan disini Kalau Yohanes Imam Mahdi Punya datanya Tunjukkan Jangan Apa itu Menuduh Bahwasannya PSN itu Proyek titipan kanan-kiri Kanan-kiri itu yang mana bos Ditunjukkan Jangan besar uap saja Jangan asal nguap Kayak manapun juga Membela dirimu Yohanes Imam Mahdi Nggak membuat simpatik Nggak Justru Hal-hal kayak gitu Membuat blunder Kalau kau berbicara tentang data Dimana datanya Yang titip siapa Proyek PSN itu atas nama siapa Proyeknya proyek apa Dimana Itu Jangan sebentar-sebentar menyalahkan Apa itu pemimpin Menyalahkan presiden Nggak ada yang benar kayaknya Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo Ini di matamu Semua-semua salah Iya kan Yohanes Imam Mahdi Yang membuat Apa itu Retorika sendiri Tetapi yang disalahkan Insinyur Joko Widodo Contoh Waktu wawancara Mata Najwa Beberapa Perusahaan-perusahaan Yang besar itu Tidak mau Tidak ada yang mau Membantu Yohanes Imam Mahdi Kenapa kok Tidak mau membantu Alasannya Takut Takut Kenapa Bos Setahu saya Orang takut itu Karena salah Iya kan Nah lantas juga Ada Saya lihat di TikTok itu Mentang-mentang Yohanes Imam Mahdi Tidak dibantu Perusahaan-perusahaan Besar itu Yang disalahkan Presiden Insinyur Joko Widodo Karena mereka Takut Loh kalau yang Diperiksa Pajaknya Langsung Diusut Karena dia Tidak bayar Pajak Hal wajar dong Bukankah negara ini Membangun Karena Masyarakatnya Bayar pajak Perusahaan Bayar pajak Begitu Jangan salahkan Presiden Mentang-mentang Perusahaan Besar Tidak mau Membantu Kamu Yohanes Imam Mahdi Ya kan Bisa saja Perusahaan-perusahaan Besar itu Tidak mau Membantu Kamu Karena mereka itu Hanya tahu Kamu hanya Pandai Beretorika Hanya pandai Bersilat lidah Ya kan Masih ingatkah Kau Waktu berdoa Di GBK Doa hutang Biar terhindar Dari pinjol Nah Dan beberapa Yang pernah Kau pinjam Pernah kau Tempat kau Berhutang Kan itu Tidak dibayar Ya mungkin Mereka takut juga Kalau nanti Tidak dibayar Juga Gitu loh Itu Jadi jangan salahkan Presiden dong Gitu Nah kembali lagi Ke pokok Permasalahan Tadi Tentang PSN itu Proyek titipan Kanan-kiri Dibuktikan Kanan-kirinya Yang mana Yang kanan Yang mana Proyeknya Yang kiri Yang mana Nah yang menerima Titipan Siapa Apa nama Proyeknya PSN itu Kan begitu Jangan asal Nguap Kayak gitu loh Nguap bau Kayak gitu kan Ya kan Asal Bacot saja Asal cocotmu Aja gitu kan Yang hanya Pandai Membolak-balik Kata ya kan Kalau berkata-kata Kamu sangat Pintar Gitu loh Tapi Tidak dengan Menata kota Gitu Nah itu Nah itu kan Yang harus ini Saya gak setuju Sekimanapun juga Anda Membela Bahwa Anda itu Ini Perubahan 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 Tol 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 saja Anda salahkan Kok Karena Membangun Tol Seharusnya Masyarakat itu Jangan diganti Rugi Tetapi Memiliki Tol juga Bagaimana Ceritanya Nah Jadi Yohanes Itulah Sehebat Apapun Kau Berkata-kata Berretorika Menyusun Kata Merangkai Kata Gak Percaya Lagi Lihat Proyekmu Sendirilah Seperti Proyekmu Apa itu Yang melobang-lobangi Jalan-jalan Yang Yang sudah Bagus-bagus Dilobang-lobangi itu Yang jadi Sumur serapan itu Sudah sejauh apa Belum Proyek-proyek Yang lain Jadi itu Boleh Boleh lah Kalau mengkritik Itu boleh Namun Saran saya Harus lengkap Datanya Lah saya saja Yang tinggal Di Lampung Yang di Perbatasan Antara Sumsel Sumatera Selatan Dan Lampung Tinggal di Desa Di desa Terpencil Ya Di dekat Sungai Ya kan Masyarakat Biasa Lagi ngerti Gitu Masa Yohanes Imam Mahdi Yang katanya Calon Presiden Tapi kok Asal cuap-cuap Saja Asal mangap Asal mangap Kayak gitu Untuk apa Untuk apa Kayak gitu Pakai data lah Jadi masyarakat juga Senang melihatnya Kalau pakai data Gitu Kalau anda tahu PSN itu titipan Sampaikan Raporkan Kita kan Ada Penegak hukum Sampaikan disitu Bahwa proyek titipan Begitu Biar pelakunya Ditangkap Kalau kayak gini kan Sama dengan Anda itu Kayak mana ya Lebih enak saya Ini kayaknya Melihat Tai Gitu Sudah jelas dia Tai kan Daripada kita Bercerita tai Tapi kita tidak bisa Membuktikan Bahwa itu tai Gitu Jadi itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Selamat menikmati